Hai Forza Milan welcome to back channel Milan ada di hati hari ini tanggal 6 Desember 2021 Milan ada di hati akan mereview sedikit tentang pertandingan Milan versus Salernitana yang dimana Milan memenangkan pertandingan itu dengan skor 2-0 melalui Frank Casey dan Sailor Makers di babak pertama Milan dengan kekuatan setengah full tim menghadapi Salernitana berhasil mengalahkan Salernitana dengan skor meyakinkan 2-0 di dalam pertandingan Milan versus Salernitana terdapat banyak permainan yang sedikit ngaco yang dimana pergantian-pergantian Milan banyak yang out position yang dimana contohnya Kroenich yang dipasangkan di striker menggantikan Pietro Pellegris yang sidra pada menit 14 ini strategi Pioli yang bisa untuk meragukan serangan-serangan Kroenich bermain sangat baik di pertandingan ini Kroenich bisa memainkan 3 posisi sekaligus striker Saib kiri dan pemain tengah di pemain tengah sendiri Bakayoko dan Frank Casey sangat baik ditambah dengan Tonali dan Benacer dua pemain Tonali dan Frank Casey memang sangat baik dalam permainan ini dimana permainan-permainan ini yang dinantikan oleh Milan tetapi setelah di depan ada Salermakers dan pergantian yang dilakukan oleh Messias dan ini membuat Milan membuat penonton yang ada di Milan sangat tenang dimana target tiga poin yang diraih oleh Milan atas Salernitana terpenuhi sekaligus mental dua kali kemenangan yang digawangi oleh Mike dan Klinsit dalam pertandingan ini yang dimana kita Milan sendiri memenangkan pertandingan dengan 0 melawan Genoa dan Salernitana dengan skor 2-0 berarti Milan Klinsit dua kali pertandingan dan memasukkan 5 gol dan pada pertandingan ini juga Atlanta memenangi partai melawan Napoli yang justru Milan merangsek ke posisi pertama dalam permainan versus Salernitana terdapat banyak terbat banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemain Milan dan seandainya Salernitana bisa memaksimalkan peluang itu yang dimana Kroenic itu tidak tepat pada posisinya Hai dan Hai masuknya Juli Juli Mesias untuk memperforma permainan Milan yang akan menghadapi Liverpool di tengah pekan ini Hai setelah saya lemakers mencetak gol gol itu disembahkan dipersembahkan kepada simon kejar yang telah Hai absen yang diperkirkan enam bulan info terupdate bahwa simon kejar bisa kembali ke Milan bukan dalam waktu enam bulan kurang lebih dari empat bulan dan ini infonya mengalami perkambangan yang baik untuk simon kejar Hai dan permainan Milan versus Salernitana ini adalah taktik Pioli yang dimana taktik Pioli yang dulu Hai pada match day pertama Liverpool Milan selalu full-team dan ini dibaca oleh pemain-pemain Liverpool yang notabene adalah pemain kelas dunia dan ini juga Hai pemainan di Salernitana Milan telah Hai sedikit mengubah taktik untuk menghadapi Liverpool yang dimana Hai permainan antara Genoa itu full-team dan Salernitana itu setengah full-team yang dimana tidak dimainkan Ibramavik atau Giroud yang cedera Ibramavik memang tersedia di bangku jadangan kita Hai flashback kepada pertandingan Liverpool Hai kita flashback ke pertandingan Milan versus Liverpool yang ada di Anfield pertandingan itu Milan sebelumnya full-team menghadapi Hai tim di seri A Hai dan mempunyai Liverpool membaca itu dengan baik kita menekala tipis 3-2 di Anfield untuk pertandingan di Liverpool versus Milan di Senziru ini taktik Pioli di dua pertandingan ini dimana Hai taktik seperti ini sukses akan menghadapi Liverpool di Senziru Hai Hai dan tentunya harapan Milan untuk agar lolos ke 16 besar pasukan terkena prak Liga Champions ini terbuka lebar Hai di pertandingan itu juga di lainnya Porto versus satu Madrid saling baku hantam untuk mendapatkan tiga poin Hai dan semoga dengan taktik di dua pertandingan liga seri A full-team versus tengah full-team menghadapi Genoa dan seharian ini tanah berhasil sukses untuk menghadapi Liverpool di Senziru dan kemungkinan besar Milan menang tipis atas Liverpool dan pertandingan ini juga sukses untuk kecerdasan Pioli menghadapi Genoa dan seharian ini tanah untuk menghadapi pertandingan terakhir di Liga Champions yang notabene pertandingan yang besar semoga saja Milan memenangkan pertandingan versus Liverpool dan permainan Liverpool banyak yang cedera ada Firmino yang kabar terakhirnya nanti akan di-update lagi siapa saja yang cedera dari pihak Liverpool dan tentunya ini membuat peluang besar menang Milan semakin lebar untuk itu Ayo kita doakan Milan menang di pertandingan terakhir versus Liverpool Tentunya dukungan dari subscribe like dan share dengan kalian milanistik di Indonesia sangat membantu untuk membangun channel ini dan update terbaru nanti akan Hai dilakukan di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Milan ada di hati see you for next video Liverpool versus Milan Forza Milan